Sekarang bagaimana komentar Nabi tentang kebohongan atau al-qidbu, bakil, atau fals? Ini komentar Nabi. Hadis berikutnya yang diulakan oleh hadis yang diulakan Islam Muslim dalam saseknya, boleh mengatakan begini, Nabi nyampaikan, alaikum, hendaknya kalian menjauhi bohong, menjauhi hoax, menjauhi fact news, Jauh bilang oleh bersifat bohong, sebab fa'innel katiba, yahdi ilal tujur, sesungguhnya kebohongan itu, sesungguhnya sifat bohong itu, sesungguhnya karakter bohong itu, bisa mengantarkan pelakunya, kepada keburungan. Kalau orang terbiasa bohong, burung ahlak, burung budi pengertinya, bahkan burung kerjanya, kebohongan itu. Dan kalau kebohongan ini didukung, berarti keburukan akan menimpa kota ini. fa'innel katiba, yahdi ilal tujur, wa'innel tujur, yahdi ilal tujur, dan keburukan itu, mengantarkan pelakunya kepada neraka. dan untuk sekali, lanjutnya, dan berusaha terus-menerus untuk bohong, terbuka fakta, bohong lagi, terungkap fakta, bohong lagi, diedit fotonya, diedit angka-angkanya, terungkap kebohongan, bohong lagi, dia berjuang bohong, bahkan bikin, bahkan dia bikin, apa, bikin gerombolan-gerombolan di sebuah lembaga, ketika dirut mau bohong, direksi ikutan bohong, direksi ikut mendukung bohong, ini barang bukan memiliki dirut, tapi memiliki passengers, kena. itu dia bohong, menutupin kebohongan, berjuang untuk bohong, bahwa tim gerombolan ikut bohong, satu gerombolan diturunkan, dan pasti terungkap, capek bohong itu, capek, ya, capek di dunia, sisa dirata, kemudian lanjutkan, dan berjuang semuanya bohong, hatrayat tuba indaullahi katibat, ya, dan, Allah akan menulis orang tersebut, di sisi Allah, sebagai pendustan, Allah akan menulis orang tersebut, Allah akan menulis orang tersebut, jadi pendustan, maka oleh kena itu, pendustan sekali, kita bertanya, lantas kandrasi, kebenaran itu dari mana, kemuncul pembohongan, peristiwanya sudah lama, tidak hanya di Indonesia, pada era Rasulullah pun terjadi, lihat surat Al-Ibn al-60, kandrasi, lantas, kebenaran itu dari mana, kebenaran itu, Allah berfirman kepada kita, dalam surat Al-Ibn al-60, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hakku merabhbika, Fala takunan naminawim, Muntari, Al-Hakku merabhbika, Fala takunan naminawim, Muntari, kebenaran itu, true itu, hak itu, datangnya dari Allah, dari Tuhanmu, Al-Hakku merabhbika, Fala takunan naminawim, Muntari, maka janganlah kamu termasuk, orang-orang yang terangguat, yakin, kalau datang dari Al-Quran, datang dari hadis, datang dari izumah ulama, datang dari kias, itu bersulmer dari Al-Quran, yakin, hati-hati benar, ketika engkau, keyakinan memenikan, kepada kebenaran Al-Quran, maka kebohongan, akan hilang, akan hilang, ya, kebohongan akan hilang, Allah berfirman, Ja'al-Hakku, wajahakal-Batil, innal-Batila, kana-Jahuqa, ketika, kebatilan, merajalela, ketika sebuah bohong, membanjiri kota, ya, kemudian, tiba-lah sebuah kebenaran, dan kebenaran itu, diikuti, maka kebohongan, syirna, Ja'al-Hakku, wajahal-Batil, ketika kebenaran, datang, kebatilan, hancur, nah, ketika kebohongan, diiyakkan, ketika, hoax, didukung, bahkan, jari jemari ini, mendukung, syirna kebohongan, maka, atuk banjir ini, jadi, ketika ada data, ada fakta, ditimbang, timbang, jangan sampai, jari jemari kita, ikut menyebarkan kebohongan, oke, itu, Al-Quran menyampaikan, Al-Hakku, mirabika, wala takunana, minal mumtari, selamat menikmati,